Selain sumber daya alam, Maluku Utara juga kaya akan ragam adat, tradisi, dan keragaman budaya. Di Ternate, Maluku Utara, ada lonceng gereja tertua di dunia dan masih terawat baik hingga kini. Lonceng sakral pertanda ibadah Misa itu kini dirawat di kapel belakang gereja batu Katolik Santo Willy Brodus. Lokasinya di Pusat Dagang Ternate, Jalan Salim Pabanyo, No. 57, Kelurahan Tanaraja, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kalau dari pastor sendiri saya ingin bertanya, nilai dari lonceng itu untuk gereja? Ya, hal yang pertama yang perlu kita banggakan bahwa lonceng ini sudah menjadi cagar budaya. Itu berarti kita gereja Katolik menjadi tempat untuk sebagai titipan saja. Tetapi ini menjadi milik masyarakat Maluku Utara, Kusatnya di Kota Ternate. Dan nilainya sangat luar biasa. Mengapa saya katakan demikian, Iga? Karena lonceng ini hanya dua yang ada di dunia. Cuma dua, yaitu di India, kemudian satu di Maluku Utara, khususnya yang ada di Kota Ternate. Benda cagar budaya itu bernama lonceng Bunda Maria. Di bagian bawah lonceng, tepat rinama penempanya, Pedro Fias Bocaro pada tahun 1603. Lonceng ditempah di Portugis. Diameternya sekitar 120 cm atau seukuran nampan sedang. Beratnya sekitar 1.600 kg. Lonceng terbuat dari tembaga murni, didatangkan dengan kapal dagang bermuatan ilmuwan penghutbah dari Portugis Eropa ke Ternate sekitar 419 tahun silam. Momen ini juga menandai kian berkembang pesatnya ajaran Nasrani dan pesan Injili di Nusantara, setelah dibawa penginjil asal Spanyol Santo Francisco Saferius 100 tahun sebelumnya. Sejak saat itu, lonceng digantung di Menara Gereja. Tahun 2000, saat konflik komunal berdarah, lonceng ini sempat hilang, namun ditemukan lagi 10 tahun kemudian. Ini pernah hilang waktu konflik komunal yang terjadi, tahun 90. Tempatnya ada di atas, tapi tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan itu ditemukan di Jakarta. Setelah hampir 400 tahun, warga Ternate selalu mendengar bunyi lonceng Bunda Maria bertanda misa. Gereja batu dan lonceng Bunda Maria ini jadi objek wisatawan Eropa dan domestik. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.